Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Love Story in the Series Yang akan tayang nanti sore ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita sama-sama ketahui di episode sebelumnya, Emily dan teman-temannya menemukan mayat ya kawan-kawan Ya pada saat itu, Emily dan teman-temannya berpikir ataupun mengira bahwa mayat itu adalah mayat dari Wilantara Ya bahkan saat Emily ingin mengabari Ken Ya pada saat itu, HP Ken dipegang oleh Arga Dana ya kawan-kawan Ya Emily mengatakan bahwa Wilantara sudah ditemukan namun dalam keadaan tak bernyawa Ya hal itu membuat Arga Dana sangat senang ya kawan-kawan Apabila benar-benar Wilantara sudah tidak bernyawa Tentunya Arga Dana senang karena Wilantara adalah musuh besarnya Dan tak hanya itu, Arga Dana juga menyuruh Alex untuk memberitahukan hal ini kepada Ken Ya pada saat itu, Alex yang memberitahukan hal ini kepada Ken Saat itu Ken tidak percaya ya kawan-kawan Ya namun pada saat itu, Ken menelpon Emily sendiri Dan pada saat itu, Emily mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ken Ya hal itu membuat Ken sangat terpukul ya kawan-kawan Membuat Ken sangat sedih Dan tidak hanya itu, pada saat di kamar mayat Ya terlihat bahwa wajah Ken sangat sedih ya kawan-kawan Ya pastinya Ken akan merasa sangat sedih Karena dirinya mengira bahwa mayat itu adalah mayat dari ayahnya Yaitu Wilantara Dan tangannya itu Dinda pun yang mendengar hal itu Bahkan Dinda sampai pingsan ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui memang Wilantara sudah menggugat cerai Dinda Namun Dinda masih sangat mencintai Wilantara Hal itulah yang membuat Dinda sangat shock ya kawan-kawan Dirinya sangat terpukul mendengar berita itu Ya namun kali ini ada kabar baik ya kawan-kawan Ya kabar baiknya Wilantara ditemukan oleh seseorang Dan Wilantara sedang diobati ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada gambar ini Seseorang itu sedang memberikan ramuan-ramuan tradisional Untuk mengobati luka-luka Wilantara ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu sebenarnya siapakah orang ini Apakah orang ini adalah orang penduduk desa sekitar ya kawan-kawan Ya seperti yang terlihat bahwa orang ini sudah lumayan tua ya kawan-kawan Ataupun cukup tua Nah bagaimana nantinya orang ini akan merawat Wilantara hingga sembuh ya kawan-kawan Lalu apakah Wilantara akan baik-baik saja ya kawan-kawan Ya ataupun justru nantinya Wilantara akan hilang ingatan Ya potensi untuk Wilantara hilang ingatan memang ada ya kawan-kawan Karena memang Wilantara jatuh dari ketinggian Ya apabila kepalanya terbentur Maka Wilantara akan mengalami lupa ingatan Dan tidak hanya itu jika memang Wilantara sudah ditemukan dalam keadaan selamat Lalu pertanyaannya adalah siapakah orang itu yang menggunakan jaket Wilantara ya kawan-kawan Ya apakah orang itu yang menemukan Wilantara lalu membegal semua pakaian dan juga perhiasan yang dipakai Wilantara Ya namun sayangnya orang itu terkena musibah hingga akhirnya tewas di hutan ya kawan-kawan Ya setelah beberapa hari menghilang akhirnya kita semua bisa lega ya kawan-kawan Karena kita semua mengetahui bahwa Wilantara ternyata selamat dan Wilantara masih hidup Ya walaupun keadanya mungkin tidak memungkinkan untuk Wilantara segera kembali ke Jakarta Namun yang pasti kita sudah mengetahui bahwa Wilantara masih selamat Ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika memang benar Wilantara tidak terselamatkan Yang pastinya Ken akan merasa sangat kehilangan Ya memang selama ini Wilantara adalah sosok ayah yang sangat baik Dirinya selalu mensupport apapun keputusan yang diambil oleh Ken ya kawan-kawan Tentunya hal itu akan hilang apabila Wilantara tidak terselamatkan Namun untung saja ya kawan-kawan Wilantara masih bisa bertahan dan dirinya masih selamat Wah 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 tentunya akan semakin menarik semakin meriah dan juga menegangkan ya kawan-kawan Episode-episode yang ditayangkan oleh sinetron kesayangan kita semua yaitu Love Story in the Series Ya yang pastinya akan menyejikan drama yang menguras emosi dan juga air mata Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Semoga pandemi cepat berlalu dan Indonesia kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh